Intro Yeay udah sampe dirumah Amel Kita mau silaturahmi sama keluarganya Amel Sama Tewati juga di belakang Halo guys Kita mau ke rumah siapa? Om Amel Bukan Om Amel Teteh Amel atau kakak Amel? Teteh ya? Teteh Amel Ya udah kita mau izin dulu sama Pak R.C. Biar kita izin parkir disini dulu biar enak Kita kan selalu video call, kita tanyain kabarnya gimana, segala macem Nah dia pokoknya pengen pulang katanya gitu kan Saya bilang, ya bisa aja kita bawa pulang Tapi kan memang harus ada persetujuan dari yayasan kan Pak? Kan begitu Nah makanya kita kesini, kita mau ngobrol sama Bapak, sama keluarga Gimana baiknya untuk Amel kedepannya gitu Pak Kalo sadar ingatannya masih Masih ingat gitu loh Cuman memang Ya mohon maaf Pak, halusinasinya masih Halusinasi Halusinasinya masih gitu loh Gak bisa hilang makanya Mungkin bisa, tapi agak lama gitu Pak Kalo gak bisa kayaknya gimana gitu Kita belajar itu tuh Belajar apa itu Belajar yang buku, ya buku yang tanpa guru itu Oh gitu Iya Jadi begitu Wasapa gitu tadinya Si Amel ya? Iya Oke lah Karena kan si Amel ini udah meranjak 5 bulan Pak disana Iya Di ESN udah meranjak 5 bulan Makanya kita nih Mau slide Rami sama keluarga Kemarin kita lebaran Whatsapp- Whatsapp udah Whatsapp- Whatsapp Kamuju Gak aktif nomornya Udah udah ganti Kamuju Gak Terakhir saya Teleponan sama Bapak kan Yang masalah gaji Amel tuh Kemarin Oke saya bilang Nanti dulu deh Pak Kalo gaji Tapi kan maksudnya Kalo perusahaan kan gak mungkin ini juga kan Nah Mungkin gimana ya Pak ya Untuk Amel nih Pak Kalo misalnya memang dia Mau kita bawa Kita bawa dari yayasan Karena kan kesatu Amel minta pulang terus Ya kan Minta pulang terus Terus Kita gak bisa ngambil keputusan sendiri Karena memang ada Pihak keluarga gitu Pak Ya kembali lagi Ya kembali lagi kalo misalnya memang Amel kita mau ambil Kita kembalikan ke keluarga Ya keluarga bisa tolong rangkul gitu Pak Biar bisa enak gitu Amelnya gitu mungkin sih Dan jangan sampe ke jalan lagi gitu Pak Tapi kalo misalnya memang udah Kata Bapak Gimana bayangnya udah Ditaruh di yayasan aja Atau ditaruh di yayasan lain Atau gimana Kita Komunikasikan gitu Pak Gitu Jadi biar enak Biar pulang aja sih Pak Hah Biar pulang aja Oh biar pulang Biar tau di rumah aja dia Ya udah Gak masalah kalo misalnya memang Bapak mau Amel pulang ke rumah Gak masalah Tapi kalo bisa jangan di jalan lagi itu Karena kan Saya kan tanggung jawab nih Tanggung jawab Dan orang-orang kan semua juga udah tau gitu Pak Bahwa Amel ini tanggung jawab saya gitu kan Jangan sampe Mudah-mudahan lah Jangan sampe di jalan lagi gitu doang Kita takut kan Gitu Kalo di jalan lagi dia Waduh Nanti ada orang lagi yang nemuin Wah kok Amel di jalan lagi Terlantar lagi apa segala macem Itu Tapi kalo misalnya Bapak menyanggupi Untuk dibawa pulang Dan keluarga merangkul Yaudah Kita Secepatnya akan ambil Amel Nanti setelah pulang Amel mau di kemana nih Pak Ini kerja dia di pabrik maunya Kerja di pabrik Apa aja Kami kemarin beneran kerja Pak Beneran kerja Masih kok ngeblank gitu apa Iya kemarin katanya Kerja juga begitu baru 2 minggu udah ngeblank Karena dia masih goyang-goyang Amel masih goyang-goyang Masih kerja ya Ya udah gak apa-apa lah Kalo misalnya memang Bapak Menyanggupi ya Pak Menyanggupi untuk Amel pulang lagi Dan mungkin pesan saya sih Pesan temen-temen juga Jangan sampe ke jalan lagi lah gitu Karena yang kita takutkan nanti ketemu orang Terus ketemu siapa Oh ada Amel udah dibawa pesan Takutnya sia-sia lah intinya gitu Pak Kita udah ikhtiar kemana-mana Terus balik lagi Ke jalan lagi itu Nah ini Tewa itu udah kenal dong Ini saya ambil di rumah kosong Pak Rumah kosong di daerah Legok Di rumah angke Dari sendirian Akhirnya setelah tayang video Ada keluarga yang ngenalin Keluarga yang ngenalin orang suka bumi Pak Orang suka bumi Setelah itu udah deh Kita anterin ke keluarga Setelah itu Kita obatin Sama seperti Amel pada umumnya gitu Sekarang Tewa Tini Lagi berobat jalan Mungkin nanti 2 minggu ke depan Atau 3 minggu ke depan Baru kita anter ke keluarga Karena memang Semua Yang kita tanganin Kalo ada keluarganya Kembalikan lagi ke keluarga Itu yang punya wonang penuh Tapi Kakak kamu juga gimana Tentang Amel Maksudnya Tentang Amel ini gimana gitu loh ke depannya Gak apa-apa Lalu pulang aja Oh suruh pulang aja ya Ya karena kan Kemarin gue kan Hitam di atas putingnya kan Bapak kan Sama emak kan Jadi Wonang orang tua Amel Si emak kemana Pak Emak Gak pulang-pulang Gak ada tadi Oh ada Sekarang udah gak ada Ya gak usah deh Lagi kali Lagi pergi ya Ya udah Gak apa lagi ngapain Di belakang Di belakang Di belakang Di belakang Di belakang Di belakang Belajar agama Rehabilitasi lah jatuhnya Banyak kegiatan positif sih Pak Di sana Bukan yang untuk penampungan Dia diem Enggak Di sana itu Sholat duha Metodenya Metode orang pesantren Pak Sholat duha Sholat lima waktu Wajib Terus di sana Makan mulu Pak Demen makan Kadang si Amel kan Makan Suka makan Amel Terus sekarang makin Alhamdulillah udah Untuk badannya sih Untuk badannya tuh Gemuk ya Agak bersih sekarang Kita juga Bahagia juga ya Iwet Amel yang sekarang Pengobatan sih ada Pak Di sana Jadi gak Cuman ditampung Iya Gak ditampung Pokoknya Sholat lima waktu Selalu Terus ada Mandi Tawbat juga Terus mandi Mandi obat Mandi obat Ada rukyah juga Semua segala Di sana Hafalan-hafalan doa Memang Kita Tergantung putusan Bapak Karena Bapak yang punya wewenang Karena keluarga yang punya wewenang Gimana Amel baiknya Yang penting Kita semoga Amel bisa Pulih lah Dan Tidak di jalan lagi Itu aja Yaudah Kalau untuk sementara ini Bapak pengen Ulangin Amel Nanti kita cari waktunya Buat ke sana Tapi satu itu aja Jangan sampai ke jalan lagi Itu aja Yaudah mungkin Gitu aja kali Pak ya Iya Gitu aja lah Biar kita Enak juga kan Ada komunikasi Nanti Ditelepon aja Pak Nanti Kalau misalnya Emang kita Kapan kita jeputnya Kita Kabarin Bapak lah Iya Berarti pulang nih Pak ya Kamelnya Pulang ya Berarti ya Iya pulang aja Dia pengen pulang Pulang ya Yaudah Gak apa-apa Oke Pak ini sedikit Pak Buat iseng-iseng ngopi-ngopi Iseng-iseng nih Di rumah Buat ngopi Wih enggak lah Enggak lah Enggak ada Kata nyusain Santai aja Buat emak juga nanti Pak Buat bapak lah Terserah lah Bapak Yaudah Mungkin kalau udah sore Kita pamit kali ya Nanti ditelepon aja Nomor masih lama kan Oh ini kan Ngebel saya aja Iya Bapak Bapak aja lah Sadam Kamuju Kamuju kemarin Ditelepon Enggak aktif Cek list 1 Nah makanya Soalnya Saya bilang Kamuju Waktu mau berangkat Ke yayasan aja Di Whatsapp Enggak ada Enggak ada kabar Apa tuh emak tuh Assalamualaikum Mak Sehat Mak Si Amel Coba tebak Amel bukan Sakit Ya Allah Mak Sehat Mak Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau sehat Mak Amel gak diajak Amel masih 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 Yang mendingan udah Ah Mendingan Mendingan emak Gimana ya kita bilangnya Masih halusinasi lah Jadi Jadi kita tadi Konjugasi sama Bapak Katanya Amel itu Kan memang Pengen pulang terus Tapi kan saya kan Memang Ada Nanti kasih dulu Kata pihak Kayaknya senur Seperti itu Nanti kayak dulu lagi Tapi kan Tapi saya kan Gak bisa ngambil Kubutan sendiri Eh Semua Rundingan dulu Rundingan dulu Ada Amel Ada keluarga Kata Bapak Kata Bapak ya Yaudah Kalau Amel mau pulang Pulangin aja Katanya gitu Makanya mungkin nanti Kita cari waktu Buat Simput Amel Itu mah Amel Insya Allah Akan dirumah lagi Dan saya juga udah Janji nih Jangan keluiran lagi Itu Takutnya Soalnya kita udah Janji Ya udah bilang Ke rumah kosong Yang besi-besi itu Dekat Anjil Disitu Saya ikutin Saya diajak Kami mah ikut Ikutin dari belakang Gak jauh Kami mah disano Kita gini Kesitu Ngapain Pulang-pulang Baru 10 ribu Pokoknya Ini aja Doa yang terbaik Buat Amel Aje lah Insya Allah Nanti akan pulang Dan nanti kita Serahkan lagi ke keluarga Nanti biar Kumpul sama keluarga Dan saya pesannya Cuma satu Si Mak Itu misalnya Pondok atau santre Dia Pondok pembelajarannya itu Santre Keagamaan Ini maaf Ya 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 Kalau Biar 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 Coba nanti Kita Crosscheck lagi Nanti kita Crosscheck lagi aja Gimana 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 Boleh Nantilah Ya udah Ya udah Mungkin gitu aja Kali Maya Mungkin secara Garis besar Kita akan Bawa Sama-sama Mama Pokoknya Mas Terus Jangan Tidak Tidak Jangan Jangan Tidak Tidak